Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan malam kita pada saat ini belajar dari dua tokoh yang bernama Helen Keller dan Anne Sullivan Sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita berdoa untuk minta pimpinan dari Roh Kudus Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga kami bersyukur Engkau terus memberkati kami Dan firman Tuhan pada saat ini yang akan kami baca bersama adalah berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami Mampukan kami melakukan firman Tuhan dan berikan kami pengertian untuk dapat melakukannya Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu sekalian bacaan kita dari Ibrani 12 ayat 11 yang bunyinya seperti demikian Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita Tetapi dukacita Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini kita akan belajar dari dua tokoh sekaligus yaitu Helen Keller dan Anne Sullivan Siapakah mereka ini? Ya, Helen Keller adalah seorang yang buta dan tulip Dan Anne Sullivan adalah seorang guru yang mendidik Helen Keller hingga berhasil Bapak Ibu sekalian Helen Keller lahir normal Tapi pada usia 19 bulan Helen terjangkit penyakit yang membuatnya buta dan tulip Helen dicatat dalam sejarah dunia sebagai orang buta dan tulip pertama yang berhasil lulus dari universitas Ini semua dapat terjadi berkat bantuan dari Anne Sullivan Anne Sullivan sangat berperan penting bagi keberhasilan Helen Anne mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk mengajar Helen Sewaktu Helen kecil, Anne mendisiplinkan Helen dengan sangat keras Kedua orang tua Helen sangat keberatan dengan cara Anne mendidik Helen Tapi Anne memberikan penjelasan kepada kedua orang tua Helen Bahwa apa yang dilakukannya itu akan berguna bagi Helen di masa yang mendatang Bapak Ibu sekalian dan metode mengajar Anne kepada Helen Ternyata membawa banyak perubahan yang luar biasa kepada Helen Apa jadinya kalau pada waktu itu Anne tidak mengajar Helen dengan disiplin Mungkin dunia tidak akan pernah terberkati oleh Helen Keller Bapak Ibu sekalian didikan itu tidak pernah enak Hal ini dialami oleh Helen Keller dari Anne Sullivan Kita juga mendapatkan didikan dari Tuhan dan pastinya tidak mengenakan Bahkan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa didikan itu mungkin mendatangkan duka cita Tapi ini semua adalah sebuah kebaikan Tuhan mendidik kita mungkin dengan hajaran dan cambuk Supaya kita bisa menghasilkan kebenaran Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang kuat, setia, dan taat kepada Tuhan saja Bapak Ibu sekalian Oleh karena itu Jangan pernah mengeluh atas didikan Tuhan Seperti Helen Rasanya juga tidak mengeluh atas didikan Anne Sullivan Yang harus kita lakukan adalah Kuatkan hati, pikiran, dan iman kita Agar kita mampu menghadapi semua didikan Tuhan Yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita masing-masing Tuhan mendidik kita bisa melalui siapa dan apa saja Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin